Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas anime Naruto. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi beberapa hari yang lalu, beredar kabar bahwa ada informasi baru tentang Naruto pada tanggal 17 bulan 12 tahun 2022. Yang dimana hanya menampilkan poster saja. Dan setelah kami cari tahu website, resminya pun tak ada informasi apapun soal poster tersebut. Bisa jadi ini merupakan poster buatan fans. Dan setelah kami cari tahu juga tentang trailernya, tak ada satu pun yang berasal dari ofisialnya. Atau dari channel resmi Naruto seperti Studio Pierrot. Namun kami hanya mendapatkan trailer singkat yang mungkin berasal dari fans juga. Sebagai berikut... Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Artinya kisah Boruto, Naruto yang melawan Sasuke di lembah akhir, kisah cinta Naruto sama Hinata di movie-nya, itu semua benar dan bukan Genjutsu Menurut beberapa informasi pada tanggal 17-12-22, ternyata adalah tanggal hari pembuka di acara Jam Festa 2023 yang diadakan oleh majalah Shonen Jam Jam Festa merupakan acara tahunan yang jadi tempat bagi judul manga populer Shonen Jam memberikan update konten terbaru Jam Festa 2023 diadakan dari tanggal 17-18 Desember 2022 Selain Naruto dan Boruto, serial lain yang akan ikut tampil di acara ini Di antaranya adalah Black Lover, Jujutsu Kaisen, Prince of Tennis, My Heroic Academia, Spex Family, Demon Slayer, Dr. Stone, Chainsaw Man, One Piece, dan masih banyak lagi Naruto dan Boruto akan tampil di panggung Superstack tanggal 17 Desember 2022 pukul 13.35 WIB Panggung ini ditujukan untuk memberikan pengumuman major dari franchise Shonen Jam Nah, sampai sekarang belum diketahui apa yang akan diumumkan di panggung ini Remake anime Naruto bisa dibilang masuk akal karena beberapa adegan remakenya sudah muncul di video ringkasan Road of Naruto Ya, sebenarnya itu saja yang akan terjadi pada tanggal tersebut Namun bagi kalian yang masih menyakini, ada sesuatu yang akan terjadi pada tanggal tersebut dan percaya bahwa itu adalah Mugen Tsukiyomi Maka ada dua teori tentang hal tersebut Pertama, Teori Alternative Universe Dimana ada dua cabang dunia atau dua cabang cerita yang terjadi ketika Madara mengaktifkan Mugen Tsukiyomi Cabang pertama adalah dimana Naruto dan kawan-kawan bebas dan tak terkena genjutsu Dan seperti yang diceritakan selama ini, Madara ketusuk oleh Zetsu Hitam, Naruto vs Sasuke, dan akhirnya Naruto punya anak bernama Boruto dan kisahnya bisa diikuti sampai hari ini Sementara itu ada cabang kedua Yaitu dimana Naruto dan kawan-kawan terkena Mugen Tsukiyomi Di dunia ini atau Parallel Universe, Naruto benar-benar masuk dalam dunia mimpi Dimana ia akhirnya bisa membawa Sasuke pulang dan hidup damai sebagai Hokage ketujuh di desa Konoha Punya anak dan hidup bahagia, sampai akhirnya Naruto sadar bahwa itu semua adalah mimpi seperti isi trailer singkat tersebut Ada pun teori kedua bahwa sebenarnya ini merupakan mimpi Hinata Dimana ketika ia terkena Mugen Tsukiyomi, ia akhirnya menikahi Naruto dan mendapatkan keluarga bahagia dan memiliki dua orang anak Dan alasan kenapa Naruto dinerf adalah karena dalam mimpi Hinata, ia tahu mau Naruto membahayakan nyawanya lagi Dan membiarkan generasi muda seperti Boruto untuk melawan musuh-musuh berbahaya seperti Otsusuki Ya intinya ini adalah mimpi Hinata Dan ya, dari dua teori ini manakah yang paling masuk akal? Ataukah kalian punya teori lain? Tuliskan saja di kolom komentar ya Dan akhir kata kami hanya menyampaikan bahwa yang akan terjadi pada tanggal 17 bulan 12 tahun 2022 adalah sebuah acara jam festa Ini menurut sumber yang kami dapatkan ya Ada pun yang masih bimbang, kalian bisa percaya pada teori Mugen Tsukiyomi tersebut Siapa tahu benar kan? Karena ini hanya spekulasi liar para fans saja Oke, mungkin ini saja pembahasan pada video kali ini Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya